Ya pemirsa dari 581 berkas pacalek yang masuk ke KPU Batanghari, hanya 13 berkas pacalek yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara sebanyak 568 berkas diantaranya dikembalikan ke Partai Pengusung Pacalek kunah dilakukan perbaikan selama 14 hari. Tahapan verifikasi berkas bakal calon legislatif sudah selesai dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari secara resmi telah mengumumkan hasil dari verifikasi berkas pacalek tersebut. Dari jumlah 581 berkas pacalek yang masuk ke KPU, 568 berkas diantaranya harus dikembalikan ke Partai Politik Pengusung Pacalek untuk dilakukan perbaikan. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, hanya ada 13 berkas pacalek yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara ratusan berkas pacalek yang dikembalikan ke partai tersebut dikarenakan adanya temuan dokumen yang tidak sesuai. Seperti nama sekolah yang telah berubah, hingga nama tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. KPU memberikan waktu selama 14 hari untuk masa perbaikan. Kemudian pihaknya akan kembali melakukan verifikasi ulang ratusan berkas pacalek tersebut. Untuk berkas yang harus dilakukan perbaikan dari hasil vermin kita, itu ada sejumlah 568 berkas yang harus diperbaiki. Dari 581 berkas. Kalau yang sudah memenuhi syarat itu sejumlah 13. Jadi dari temuan kita itu ada ijazah, kemudian ada juga tidak sesuai nama di surat-surat keterangan pengadilan, nama tidak sesuai. Kemudian juga KTP. Muhammad Mu mengakui sejauh ini pihaknya belum menemukan berkas pacalek yang terdata sebagai pekawai pemerintahan seperti KADES, PPD, dan badan lainnya. Namun pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan, dan apabila ditemukan maka akan dicoret. Selamat ria di Cik TV, melaporkan.